Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Peribumi Bandung dari Switzerland. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi tempat atau kota mana saja tujuan yang paling perfect bisa kalian kunjungi jika kalian merencanakan untuk berlibur ke negara Switzerland. Jadi di kesempatan ini saya tidak akan membicarakan soal budgetnya ya teman-teman ya karena di video sebelumnya saya sudah memberikan perkiraan budget yang diperlukan untuk bisa berlibur di negara Swiss. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tempat-tempat mana saja jika kalian ingin betul-betul menikmati keindahan alam di negara ini. Memang ya banyak sekali travel agent yang mempunyai paket atau program untuk berlibur di negara Swiss namun yang saya ketahui sampai hari ini biasanya tidak ke semua sudut ya tidak ke semua bagian dari tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang mereka pilih. Karena juga ya tentu ya tergantung dari berapa harinya kalian memilih paket untuk berlibur ke negara Swiss ini. Nah di kesempatan ini saya ingin menginformasikan kepada teman-teman yang sebaiknya ya kalau kalian merencanakan untuk datang ke negara Swiss tanpa mengikuti travel agent jadi kalian merencanakan pergi sendiri ya atau dengan keluarga ya terserah ya pokoknya tidak melewati travel agent maka banyak sekali yang bisa kalian lihat ya karena kan biasanya kalau memakai travel agent itu sudah ada programnya ya kota-kota apa saja dan tempat-tempat mana saja yang dikunjungi dengan waktu juga yang terbatas ya contohnya kalau program hari Senin menuju kota Lusern maka jika kalian ingin tinggal lebih lama di situ tidak bisa ya karena programnya itu sudah diatur. Namun baiknya jika ikut travel agent itu kalian sudah tidak memikirkan lagi transportasi atau hotel ya semuanya itu sudah di organize dengan baik. Nah ini kan tergantung dari pilihan kita pada kesempatan ini informasi saya ingin memberikan kepada teman-teman yang mempunyai acara sendiri ya yang tidak mau terikat waktu dengan program-program dari travel agent ataupun dari siapapun maka inilah yang terbaik untuk kalian. ada delapan poin ya kota-kota yang dimana strategis untuk kita bisa eksplor ke seluruh negara Swiss karena negara Swiss ini cukup kecil ya jadi tidak begitu besar sehingga kalian bisa mengeksplornya di delapan tempat ini kalian bisa melihat sudut-sudut lainnya atau tempat-tempat kecil lainnya. Saya sebutkan dulu ya pertama adalah Syurie, yang kedua St. Moritz, yang ketiga Lugano, keempat Zermatt, yang kelima Interlaken, yang keenam Genewa, lantas Luzern, dan Basel. Nah dari Basel tentu kembali ke Syurie. Jadi ini tuh kalau kalian sudah memprogram ya ke delapan tempat tadi maka otomatis kalian itu bisa melihat juga tempat-tempat lainnya di sekitar kota-kota yang saya sebutkan tadi. Untuk berapa lamanya kalian tinggal ya dalam liburan ini tentu ya tergantung dari kalian semua. Dan seperti biasa ya biasanya kalau penerbangan itu dari banyak negara itu datangnya ke kota Syurie International Airport-nya ada di kota Syurie. Juga ada ya di kota lainnya seperti di kota Genewa. Namun biasanya kalau yang spesial ya untuk teman-teman yang datang dari Asia atau dari Indonesia khususnya maka pesawatnya akan landing di kota Syurie. Nah ambillah beberapa malam ya di kota Syurie ini maka tujuan utamanya itu keesokan harinya ya mungkin kalau hari pertamanya kalian tibanya agak sedikit pagi biasanya penerbangan jauh itu selalu datang pagi maka hari pertama pun setelah kalian check-in di hotel bisa eksplor kota Syurie-nya ya. Nah hari berikutnya dari Syurie itu kalian bisa berkunjung ke Schaffhausen atau rainfall air terjun terbesar di Eropa ya. Yang jaraknya di sini itu tidak begitu jauh. Jadi bisa kalian lakukan dalam satu hari ya jadi the next day kayak begitu. Sekali lagi Schaffhausen, rainfall, lantas juga Stein amrain ya itu ada desa-desa kecil yang sangat unik bangunannya ya. Juga bisa langsung pergi ke San Galen ini tuh bisa dilakukan dalam tour satu hari ya teman-teman. Karena banyak di antara kalian yang bingung ya kenapa di beberapa tempat itu bisa dilakukan satu hari. Sekali lagi kalau jarak sih memang ratusan kilometer ya namun bisa ditempuh dengan jalan tol dan itu tuh tidak lama ya. Hanya satu jam perjalanan itu kita sudah sampai dari Syurie ke Schaffhausen. Malah kurang dari satu jam ya, 40 menit gak begitu. Jadi kalau kalian rencanakan ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi itu satu hari cukup ya teman-teman. Schaffhausen atau rainfall itu ada di sebelah utara kota Syurie. Atau kita bisa bilang utara ya dari bagian negara Swiss. Itu hampir semua sudah tercakup ya. Jadi kalian kalau datang ke San Galen nantipun bisa stop-stop lagi kalau masih ada waktu ya di tempat-tempat lainnya. Seperti Appensell ya kayak begitu. Nah dari utara berarti kita akan menuju ke sebelah timur dulu ya. Yang sangat terkenal juga ya kotanya especially untuk musim winter atau di musim dingin banyak sekali orang-orang yang berduit ya yang datang ke tempat ini yang bernama Sang Moritz. Nah jadi basicnya tadi itu kan di Syurie. Dari Syurie kita pergi ke Sang Moritz itu harus nginep ya. Karena perjalanan cukup jauh kurang lebih 3 jam. Nah kalau musim panas ini perjalanannya akan sangat menarik dengan melewati puncak pegunungan Alpen yang bernama Yuliar Pass. Namun jika musim dingin winter maka puncak tersebut itu tertutup salju tebal ya dan perjalanan akan ditutup ya melalui kendaraan ke situ. Akan diputarkan ya melalui Davos dan dari Davos itu ada kereta khusus yang akan mengangkut mobil-mobil kita melalui terowongan. Ya jadi disini tuh ada terowongan khusus ya untuk mobil-mobil yang diangkut kereta dan kita akan tiba di kota Sang Moritz ini. Nah disini tuh kita hanya memerlukan mungkin hanya 2 malam saja ya teman-teman ya untuk eksplor daerah ini. Contohnya kalau dari Sang Moritz ke Silva Plana ya yang juga sering kita dengar dan cukup terkenal ya dengan wingsurfingnya disitu. Ini tuh hanya beberapa menit ya karena juga jaraknya dekat kayak gitu. Dan daerah sekitar ini tuh sekali lagi ya kita bisa menjangkau nya kita bisa mengadakan tournya itu 1-2 hari saja sudah cukup. Dari daerah timur kita menuju ke daerah selatan dari negara Swiss ini. Maka tempat yang strategis yang bisa dipilih adalah Lugano atau Locarno. Ya jadi kedua tempat ini merupakan senter kita untuk tinggal di south ya atau di bagian selatan negara Swiss ini. Nah dari poin ini kita pun banyak sekali bisa mengeksplor tempat-tempat kecil lainnya ya. Kalau kita dari Lugano itu kita bisa juga ke Locarno ya itu tidak begitu jauh ya teman-teman. Jadi ini bisa ditempuh bikin ausfluknya atau bikin keluarnya itu satu hari itu ya kita bisa pergi ke Locarno. Dan juga untuk daerah selatan Swiss ini yang dibilang Tessin atau Ticino itu ibu kotanya itu Bellinzona ya. Namun saya sarankan untuk tinggal di daerah Locarno atau di Lugano karena menurut saya ini tempatnya lebih menarik daripada Bellinzona. Tentu saja Bellinzona mempunyai keunikan sendiri ya dengan castle-nya itu ya. Namun di Lugano kita bisa lebih enjoy ya karena ada danau-nya juga. Dan itu tuh sudah dekat ke perbatasan dengan negara Itali. Jadi untuk daerah selatan menurut saya poin yang terbaik kita ambil antara Lugano atau Locarno. Nah Locarno ini pun sudah dekat ya dengan perbatasan ke negara Itali. Dari situ pun kita bisa mengunjungi kota lainnya yang jaraknya sangat dekat ya teman-teman ya. Seperti Ascona. Di sini pun indah sekali. Dan juga Vale Verjaska. Dan masih banyak desa-desa kecil lainnya yang bangunannya itu tentu sudah berbeda dengan daerah di timur negara Swiss. Seperti Sang Moritz tadi mempunyai bangunan tersendiri ya arkitekturnya itu. Dan tentu saja ya dari tempat ini South ini biasanya lebih terkenal dengan udaranya yang lebih hangat dibanding dengan Swiss bagian timur ataupun bagian utara. Untuk masa berapa malamnya ya kalian tinggal di tempat ini. Sekali lagi tergantung kalian ya. Hanya di tempat ini cuaca lebih biasanya ya dan kebanyakannya itu akan lebih baik. Termasuk di musim winter atau kalau di musim panas itu cuacanya lebih panas ya dibandingkan di negara Swiss bagian utara atau di bagian timur. Kalau kita sudah selesai enjoy di bagian selatan negara Swiss ini ya. Karena sekali lagi kalau kita rekreasinya tidak mengikuti travel agent maka kita akan atur waktu kita semau kita ya. Jadi kalau merasa masih betah ya kita perpanjang lagi kayak begitu. Nah langkah berikutnya ya tempat poin berikutnya yang keempat maka kita akan berangkat ke Cermat. Nah nama ini pun sangat favorit atau sangat terkenal ya di negara manapun ya orang yang mengunjungi Swiss itu ingin sekali datang ke Cermat. Karena desa ini adalah desa bebas kendaraan. Jadi untuk mengunjungi Cermat ini ada poin tertentu ya stasiun kereta di mana disediakan sekali parkir yang sangat besar. Jadi mobil kita atau bis atau apapun tuh hanya sampai tempat parkir itu yang lokasinya langsung ya di stasiun keretanya. Nah untuk pergi ke Cermatnya ini kita memakai kereta tersebut. Jadi sudah tidak ada kendaraan yang boleh masuk ke Cermatnya. Di tempat ini ya seperti biasa ya kalau musim dingin ini beautiful. Memang ini winter area ya di mana orang tuh lebih suka datangnya itu di musim dingin. Di sini kita bisa melihat megahnya gunung Matterhorn yang terkenal. Atau kalau di Indonesia ya banyak juga saya dengar menyebutnya itu gunung Toblerone. Yang ada di coklat Toblerone itu ya ini Matterhorn. Nah dari Cermat ini kita bisa melihatnya itu dengan jelas ya dan terasa dekat sekali. Jadi Cermat adalah salah satu desa wisata tanpa kendaraan ya. Jadi betul-betul bebas polusi di sini. Dan untuk waktu berapa lama kalian menginginkan tinggal di sini. Kembali lagi terserah kalian lebih enjoy di natur ya di daerah Cermat ini. Dengan pemandangannya ya. Jika di musim panas kalian bisa berjalan-jalan melihat keindahan desanya. Yang tentu bangunannya itu juga sudah berbeda dengan bangunan yang ada di daerah Ticino Lugano itu ya. Di sini kalian akan melihat banyak shale-shale yang disebutnya itu bangunan dari kayu. Jadi betul-betul menambah pengetahuan kita, menambah pengalaman kita ya. Di satu negara kecil namun kalian bisa melihat suasananya itu berlainan. Dan di daerah ini pun bahasanya tentu sangat berbeda ya teman-teman ya. Kalian harus ingat di Swiss itu mempunyai empat bahasa. Jadi tadi waktu di St. Moritz ya bahasanya Graubunden itu memakai bahasa Romance. Lantas kalau di Tessin memakai bahasa Itali ya. Kalau pergi ke Genewa ya atau French Part mereka memakai bahasa Perancis. Dan di Zurich atau di bagian utara mereka memakai bahasa Swiss German. Nah jadi namun ya kita sebagai turis yang datang ke negara Swiss jangan khawatir. Karena dengan berbahasa Inggris sudah cukup ya di tempat-tempat tersebut mereka akan mengerti. Dan di desa pun ya banyak sekali orang di negara ini tuh yang berbahasa Inggris. Jadi kalian tidak usah khawatir dengan bahasa. Nah poin berikutnya setelah kita selesai dari Cermat maka kita akan mengunjungi Interlaken. Dan tempat ini pun banyak sekali ya travel agent juga membuat programnya pasti Interlaken. Nah disini karena lokasinya itu sangat strategis jika kita ingin mengunjungi desa cantik lainnya. Seperti Lautenbrunen, Grindelwald atau juga kita bisa langsung naik ke atas gunung top of Europe yang dibilang Jungfrauio. Nah kalau kita tinggalnya di Interlaken ini merupakan kota kecil ya teman-teman ya. Jadi dari sini itu kalau kita mau pergi melihat ke Lautenbrunen atau ke Grindelwald dan langsung naik ke atas ke Jungfrauio ini. Sangat strategis karena jaraknya pun tidak begitu jauh. Dan kalau kita tinggalnya di Interlaken maka untuk malam harinya itu ya kita akan lebih mudah untuk berjalan-jalan atau masih mendapatkan kios-kios yang masih buka kayak begitu jika kita memerlukan makanan yang tidak selalu di hotel ya. Dan juga untuk berjalan-jalan di Interlaken rasanya lebih nyaman karena tempatnya lebih besar dibandingkan tempat yang tadi saya katakan Lautenbrunen atau Grindelwald. Tentu ya di daerah ini pun kalau restoran, toko-toko kecil, kios itu ada ya. Namun menurut saya sekali lagi Interlaken adalah the best untuk kita menginap lantas kita mengadakan perjalanan ya ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Dan selain itu pun jika kita menginap ke Interlaken kita pun bisa mengunjungi dua danau yang mengapit ya. Kan Interlaken ada di tengah-tengah danau ini. Danau Thun dan Danau Brins. Brinsersi dan Tunersi. Nah disini pun ya dari Interlaken ini kita bisa menuju ke kota Brins atau desa Brins ya karena kecil kayak gitu. Dan kita bisa menikmati keindahan dua danau tersebut ya. Danau Brins yang airnya, warna airnya itu sangat spesial ya karena dibangun dari mineral-mineral yang datang langsung dari air pegunungan ya kristal-kristalnya ini. Membuat airnya itu berwarna spesial. Jadi kalau kita dari Interlaken adalah poin terbaik di mana kita mengunjungi tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Dan biasanya setelah dari Interlaken kita pun bisa mengunjungi kota Bern ya. Di sini juga karena kota Bern adalah ibu kota dari negara Swiss. Jadi kalau kalian mengunjungi Switzerland harus tahu juga ya seperti apa. Sebetulnya kotanya itu lebih kecil kalau dibandingkan dengan kota Zurich atau kota Genewa. Namun tetap ya Bern adalah ibu kota dari negara Swiss. Di mana sungai Arek yang terkenal itu ya di video-video sebelumnya yang saya upload juga melewati kota Bern ini. Nah kalian pun bisa enjoy ya stopover di kota Bern ya. Tergantung mau berapa lama, tergantung berapa lama kalian holiday-nya. Ini pun sangat menarik. Dan dari kota ini maka kita menuju ke kota Genewa. Pasti ini kotanya juga diingat ya oleh kebanyakan dari masyarakat di Indonesia. Karena kita waktu di sekolah pun mendapatkan pelajaran-pelajaran mengenai kota Genewa. Di mana kebanyakan konferensi internasional juga ada di situ. Lantas juga gedung UNESCO juga ada di situ. Ya pokoknya seperti itu. Nah di Genewa ini sudah dekat dengan perbatasan ke negara Perancis. Jadi masyarakat di sini orang-orangnya berbicara juga bahasa Perancis. Sekali lagi ya teman-teman jangan khawatir. Dengan bahasa Inggris pun kita bisa ya berkomunikasi dengan apalagi kalau di hotel ya itu sudah pasti mereka bisa berbahasa Inggris. Namun kalau di luar pun kita mau menanyakan sesuatu. Orang di negara Swiss itu sangat ramah ya. Mereka akan berusaha untuk menolong dan menunjukkan kita kemana harus pergi kalau kita menanyakan sesuatu alamat. Kota Genewa ini mempunyai danau yang sangat besar juga ya. Jadi di situ kalian bisa enjoy memakai perahunya ya teman-teman. Dan berkeliling danau ini cukup sangat besar. Danau nya kalian bisa stop di kota-kota lainnya seperti Montre. Ini sangat cantik kotanya. Lantas juga VV ya. Banyak sekali desa atau tempat-tempat lainnya yang bisa kita kunjungi selama kita nginap di kota Genewa ini. Jadi poinnya kota Genewa namun kita seperti biasa ya berkeliling ke kota-kota lainnya seperti Montre, VV atau Losan. Nah keesokan harinya atau setelah kenyang ya nginap di kota Genewa maka kita lanjutkan untuk menginap. Poin berikutnya adalah di kota Luzern. Luzern adalah kota yang paling banyak dikunjungi para turis teman-teman ya. Kota kecil ini memang mempunyai keunikan tersendiri ya. Dimana ada danau nya, pegunungannya ya, Old City atau Alstad ya kota tuanya yang sangat menarik juga. Dan mungkin ya dari video-video sebelumnya kalian pernah melihat kalau disitu ada jembatan yang sangat terkenal ya. Pokoknya kota Luzern ini merupakan salah satu favorit dari turis mancanegara. Sehingga saya sarankan juga kepada teman-teman untuk menginap ya di kota Luzern ya. Karena kenapa? Dari tempat ini pun kita bisa mengunjungi salah satu gunung yang selalu mempunyai salju juga ya. Yang bernama Gunung Titlis di Engelberg. Nah dari Luzern ini pun jaraknya tidak jauh ya. Jadi kalian bisa melakukannya dengan satu hari tur ya. Kalian bisa mengunjungi tempat-tempat di daerah itu. Dan tentu ya di Luzern ini pun selain mengunjungi Gunung Titlis tadi. Kita bisa mengunjungi desa-desa kecil lainnya yang berada di pinggir danau. Danau Luzern ya kalau disini dibilangnya Firwal Stetesi. Banyak sekali ya desa-desa cantik di sekitar danau ini. Kembali lagi danau ini cukup besar ya teman-teman. Desa yang sering ya saya kunjungi adalah Vidsnau, Weges, Kusnacht. Banyak sekali ya sekali lagi. Jadi kalian memerlukan juga waktu untuk enjoy di daerah ini ya. Dan poin yang kita ambil adalah kota Luzern. Sekarang kita akan menginjak ke poin terakhir sebelum kita kembali ke kota Zurich. Di mana penerbangan untuk pulang ke negara kalian sudah siap-siap ya. Maka poin terakhir yang kita kunjungi dari kota Luzern ya adalah Basel. Nah Basel ini kota yang sudah juga berdekatan dengan negara Jerman dan Perancis. Di situ ada tempat ya di mana kalian itu bisa menginjakan kaki ya. Jadi berjalan kayak begitu itu sudah menginjak tiga negara. Ada juga di video saya sebelumnya yang memperlihatkan tempat tersebut. Jadi kota Basel ini adalah kota yang terkenal dengan kemikalnya ya. Produk-produk obat-obatan yang terkenal dari negara Swiss seperti Sandoz. Dan juga banyak lagi lainnya. Pokoknya kota ini adalah kota industri ya. Obat-obatan industri farmasi. Nah jadi dari kota Basel ini kalian pun bisa mengunjungi kota Bilben. Di mana di situ juga ada pabriknya jam tangan Rolex ya. Dan juga jam tangan lainnya. Pokoknya kalau kita bepergian ke negara Swiss sendiri ya. Nah poin ini yang harus kalian datangi untuk bisa eksplor. Jadi melihat hampir semua sudut di negara Swiss ini. Maka tibalah saatnya untuk kembali ke kota Syurie. Dan bersiap-siap untuk penerbangan selesai dari liburannya. Nah jadi teman-teman itulah tips dari saya. Jika kalian ingin betul-betul mengeksplor negara Swiss dalam liburan kalian. Dan tentu saya ingatkan juga ya. Kalau di sini saya tidak berbicara masalah budget. Karena ini pilihan ya. Pilihan. Jika kalian ingin tahu ya budget yang ekonomi di tempat-tempat tertentu. Ada di video saya sebelumnya yang menceritakan. Saya Peribumi Bandung mengucapkan banyak terima kasih. Jika kalian suka dengan videonya. Silahkan support saya dengan men-subscribe. Dan juga men-share ya ke teman-teman lainnya. Siapa tahu ada teman-teman atau keluarga kalian. Yang memang merencanakan ingin berkunjung ke negara Swiss. Terima kasih sekali lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.